Fer, kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Ini udah 8.30 sih, tapi kita tunggu yang lain. Ini pada, mulai pada masuk. Nanti yang nyalain slide-nya siapa, Fra? Dari Bentley ya. Oke. Selamat malam buat semua yang udah masuk. Kita tunggu sebentar ya. Udah biasa 5 menit kita tunggu. Berarti 4 menit lagi. Tufra. Tufra. Ada salam dari Belda. Hai. Saya bilang join di sini dulu. Belda, kalau mau nyalain mic-nya boleh loh. Ketimbang chatting. Hah? Ya. Nanti makan soalnya. Halo Pak Belda, apa kabar? Halo. Oh iya, ternyata kita udah ketemu bolak-balik ya. Udah ketemu, ada kali 3-4 kali. Oh iya, cuman aku nggak ngeh. Karena ketemunya cuman sekelebat-sekelebat ya. Terima kasih. Iya. Ntar aku bikin waktu untuk visit ya. Iya, silakan Mbak Belda, terima kasih. Iya, kamat deh. Iya, silakan Mbak Belda. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya. Udah nggak ada yang masuk lagi. Udah siap, Pak? Yes. Oke, oke. Ya, aku buka ya. Oke, selamat malam semua. Kita berjumpa lagi di ICJ Classroom. Setelah mungkin sekitar sebulan kita ada vakum ya. Bentar ini sambil. David, minta tolong kalau ada yang apa? Lagi abis. Iya, oke. Sit. Oke, thank you. Ya, jadi ini ICJ Classroom ke-11. Oke. Ke-11 dengan topik, dengan judul Tips dan Tricks Subsidi Go to Travel. Lumayan spesial. Karena biasanya kan ICJ Classroom tuh paling yang ngomong tuh cuma satu atau dua gitu kan pembicaranya. Tapi malam ini yang ngomong akan tiga. Kita ada tiga speakers. Ya, ini cogan-cogan nih. Cowok ganteng. Ada mereka dari Jepan Private Tour. Oke. Langsung nih, bosnya ikutan Afra. Dan ada dua orang travel consultant dari Jepan Private Tour. Namanya Bentley dan Jonathan. dan kayaknya ada juga yang lainnya ya yang kerja di JPT yang sekarang lagi lagi ikutan juga. Tadi kayaknya ada lihat beberapa nama yang family. Kita akan kupas tuntas kali ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Mengenai subsidi ini Go to Travel. Without further ado, saya akan persilahkan Afra dan timnya untuk mulai aja. Silahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di ICJ Classroom malam ini. Kita akan menjelaskan tips and tricks tentang Go to Travel yang dijalankan sama pemerintah Jepang untuk orang-orang yang berdomisili di sini. Presentasinya akan dibawakan oleh Head of Planning kita Tour Consultant namanya Bentley dan satu lagi juga ada Jonathan dia juga Tour Travel Consultant kita di Jepang Private Tour. Jadi silahkan saya berikan ruang dan waktu untuk Bentley ya. Saya dulu yang ngomong ya. Nama saya Jonathan bekerja sebagai Travel Consultant di Jepang Private Tour dan lalu juga ada Bentley. saya Bentley. Adi Sajana saya Head of Travel Planning Team. Jadi Japan Private Tour itu adalah tour operator berbasis di Tokyo. Jadi kami biasanya melayani klien yang internasional maupun domestik untuk perjalanan di Jepang. Jadi hari ini kami itu mau membahas tentang Go to Travel Campaign. Pasti semuanya sudah pernah dengar Go to Travel Campaign itu sudah kayaknya sudah populer banget ya. Semua orang pasti sudah pernah dengar lah at least. Tapi mungkin banyak yang masih nggak jelas tentang Go to Travel itu sendiri. Kayak gimana sih cara pakenya? Berapa banyak sih diskon yang bisa kita dapat? Atau misalnya Go to Travel sendiri itu apa sih? Jadi hari ini kita mau membahas itu dan juga kita akan mungkin sedikit memberi tips and tricks gimana cara memaksimalkan penggunaan Go to Travel Campaign itu sendiri. Jadi langsung aja apa sih Go to Travel itu? Go to Travel itu program subsidi pemerintah yang menawarkan subsidi sampai dengan 50% dari total biaya travel kalian. Nah Go to Travelnya itu bisa digunakan untuk seluruh area Jepang termasuk Tokyo. Dan subsidi ini diberikan dalam dua bentuk yaitu diskon langsung dan kupon regional. Nah diskon langsungnya ini senilai 70% dari subsidi Go to Travel atau 35% dari total biaya travel kalian. Sementara kupon regional itu nilainya 30% dari subsidi Go to Travel atau 15% dari total biaya travel kalian. Nah yang terakhir Go to Travel Campaign ini tidak bisa digunakan hanya untuk transportasi saja. Jadi kalian either harus transportasi dan hotel atau sekalian tour package dari Ryoko Gaisa. Kupon regional yang itu itu bisa digunakan langsung untuk membeli makanan, minuman, tiket masuk, servis lainnya dari vendor yang berpartisipasi. pasti mungkin akhir-akhir ini kalau misalnya ke konbini sering lihat tuh poster biru yang Go to Travel. Nah itu artinya kupon itu bisa digunakan di situ. Kupon ini ada dua jenis yaitu ada yang elektronik dan ada yang kertas. Yang elektroniknya itu nominalnya ada 1000, 2000, dan 5000 yen. Sedangkan yang kertas hanya ada 1000 yen. Nah yang uniknya kupon ini hanya berlaku di daerah yang dikunjungi dan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan yaitu waktu trip. Misalnya kalian trip 2 hari 1 malam di Niko dari Tokyo berarti kupon itu hanya berlaku 2 hari itu dan hanya berlaku di Niko. Dan kupon itu nggak bisa ditukarkan menjadi uang tunai atau dan uang kembaliannya nggak akan diberikan setelah penggunaan kupon. Jadi misalnya kalian belanja 600 yen dengan menggunakan kupon seribu yen kalian nggak akan dapat kembali. Nah ini contoh di mana kupon bisa digunakan dan di sini yang harus diperhatikan adalah contohnya gambar yang di bawah ini sorry bukan gambar yang di bawah gambar yang di pojok kanan atas itu ada checkboxnya yang atas itu tulisannya kupon kertas dan yang bawahnya dan yang bawahnya adalah kupon elektrik. Nah ini tandanya kupon elektrik tidak bisa digunakan di sini di tempat ini hanya bisa menggunakan kupon kertas sedangkan kalau misalnya gambar yang pojok kiri atas atau yang bawah itu kalian bisa menggunakan kupon kertas dan kupon elektrik. sekarang saya mau menjelaskan jumlah diskon maksimum yang kita bisa peroleh di GoToTravel jadi untuk trip di mana overnight trip di mana kita akan menuju suatu tempat dan bermalam di hotel atau ryokang itu untuk per malam dan per satu orang ya per person maksimum yang akan kita peroleh dari diskon dari GoToTravel itu sebesar 20 ribu yen itu untuk satu peks dan satu malam. Kemudian jika tidak bermalam hanya untuk day trip satu hari saja misalkan dari Tokyo ke Fuji dan kembali ke Tokyo ke tempat Anda bermulai itu untuk per orang dan per harinya maksimum hanya diberikan 10 ribu yen diskon dari GoToTravel kemudian untuk diskon ini untuk penggunaan GoToTravel ini tidak ada batas maksimal durasi travel dan program GoToTravelnya bisa digunakan berkali-kali jadi misalkan weekend ini kita mau ke Tokyo ke Fuji kemudian weekend minggu depannya kita mau ke Tokyo ke Yizu itu tuh bisa karena bisa digunakan berkali-kali kemudian subsidinya juga akan diberikan langsung oleh penyedia layanan yang berpartisipasi di GoToTravel misalkan kami Japan Preventure nah sekarang kita mau menjelasin mengenai detail kalkulasi diskon dan kupon dari GoToTravel mungkin mungkin banyak dari Anda yang sudah mencoba mencari research mengenai GoToTravel ini di artikel online atau website online tapi masih bingung karena memang penjelasannya banyak sekali tapi kita akan coba jelasin secara simple jadi untuk yang box merah itu box berwarna merah ini adalah total biaya travel sebelum kita mendapatkan subsidi GoToTravel dan kemudian untuk box yang berwarna putih dengan garis merah itu adalah subsidi GoToTravel sebesar 50% seperti yang Jojo jelaskan sebelumnya yang terbagi menjadi dua yaitu diskaunnya sebesar 70% dari subsidi 50% atau secara gampangnya 35% dari total biaya travel plus kupon regional yaitu 30% dari subsidi 50% tersebut atau secara gampangnya maksimum hingga 15% dari total biaya travel dan kemudian seperti yang bisa lihat dalam box hitam itu adalah biaya yang harus ditanggung setelah kita mendapatkan diskaun GoToTravel oke nah langsung aja kita coba masukin angka disini biar mungkin lebih kebayang ya perhitungannya bagaimana jadi misalkan untuk total biaya travel sebelum diskaun sebelum subsidi untuk dua packs dan satu malam yaitu 50 ribu yen totalnya maka kita hitung dulu sebelumnya maksimum per orang maksimum diskon yang bisa diperoleh dari GoToTravel jadi seperti yang dijelaskan Jojo sebelumnya sebelumnya yaitu untuk satu malam satu packs maksimumnya adalah 20 ribu yen sehingga dalam case ini untuk dua packs satu malam yang kita bisa peroleh itu 40 ribu yen nah akan tetapi seperti yang dibilang sebelumnya subsidi GoToTravel itu sebesar 50% sehingga 50% dari 50 ribu yen itu 25 ribu yen masih termasuk atau dibawah dari 40 ribu yen sehingga kita bisa langsung hitung saja yaitu 35 untuk diskon GoToTravelnya 35% dari 50 ribu yen yaitu 17.500 itu untuk diskonnya saja sehingga biaya yang harus ditanggung setelah pengurangan dari diskon GoToTravel yaitu 50 ribu yen dikurang 17.500 sebesar 32.500 plus kupon regional yang tadi sudah dijanjikan dari GoToTravel sebesar 30% dari subsidi 50% atau 15% dari total biaya sebelumnya sebelum diskon sehingga dalam case ini 15% dari 50 ribu yen adalah 7.500 akan tetapi seperti yang Jojo sudah sebutkan untuk kupon regional ini nominalnya setiap seribu yen sehingga untuk 500 yang ke atas akan dibulatkan ke atas menjadi sehingga 7.500 yang menjadi 8.000 sehingga jika bisa dilihat di dalam kotak putih bergaris merah ini total jumlah subsidi GoToTravel itu mendekati atau sama dengan 50% sehingga yang kita bisa dapatkan dari sini ada 25.500 Ini untuk case pertama sekarang kita lanjut ke case keduanya di sini mungkin pertolongan agak lebih susah dimana dimisalkan hanya untuk satu peks satu malam dengan sebesar 50.000 total biaya yang akan harus dikeluarkan nah seperti sebelum yang saya bicarakan bahwa kita hitung terlebih dahulu diskon maksimum yang bisa kita terima berapa dalam case ini hanya satu peks dan satu malam jadi untuk diskon good maksimum diskon maksimum yang kita bisa peroleh adalah 20.000 saja sedangkan yang dimana dijanjikan GoToTravel 50% dari total biaya sebelumnya 50.000 dalam case ini 25.000 tetapi dikarenakan maksimumnya 20.000 jadi kita harus menggunakan jumlah tersebut nominal tersebut 20.000 sehingga diskon GoToTravel yang kita hitung adalah 70% dari 20.000 sehingga yaitu 14.000 di sini maka biaya yang harus kita keluarkan setelah diskon yaitu 50.000 kurang 14.000 36.000 plus kupon regional yang juga kita harus hitung dari 20.000 yaitu 15% dari 20.000 30% dari 20.000 yaitu sebesar 6.000 sehingga total subsidi GoToTravel yang ada di dalam garis merah tersebut sebesar 20.000 totalnya yaitu jumlah maksimum yang kita bisa peroleh oke kita coba aja ini dengan contoh tip menggunakan package yaitu tiga hari kedua malam ke Niko dari Tokyo kan cocok nih dimana kita memasuki waktu autumn jadi misalkan mau melihat voliates di sekitar Niko berikut ada listnya untuk service dan juga akomodasi yang akan digunakan contoh penghinapan dua malam di king bed dua rooms di hotel yang baru saja rilis yaitu dari charter Niko Tochigi untuk dua malam dengan dua kamarnya tersebut contoh kita masukkan 550.000 yen itu sudah text freeze included kemudian di hari pertama grup tersebut akan menggunakan one way transfer yaitu menggunakan Toyota Alphard atau Fairfire yang cukup untuk empat orang dari Tokyo ke hotel resort di Niko kita masukkan saja jumlahnya 63.000 yen kemudian di hari keduanya mungkin grup itu hanya mau stay vacation di dalam hotel menikmati pemandangan dari jendela atau menggunakan fasilitas hotel seperti bar bar soren dan lain-lain jadi kayak istirahat di dalam hotel aja stay vacation kemudian di hari ketiganya baru menggunakan private transport lagi Toyota Alphard Fairfire dari hotel di Niko ke area di sekitar Niko seperti Lake Chushenji Kagon Waterfalls Tosogus Shrine dan kemudian kembali ke Tokyo dan kita anggap aja biaya tersebut adalah 90.000 yen maka disini kalkulasinya untuk semua biaya travel tersebut yaitu 700.000 3 yen untuk 4 peks dan 2 malam sehingga kita hitung kembali diskon maksimum untuk 4 peks 2 malam itu berapa sih seperti tadi yang saya jelaskan bahwa untuk 1 peks 1 malam 20.000 yen sehingga untuk 4 peks 2 malam itu sebesar 160.000 yen itu adalah maksimum diskon dari go to travel yang bisa didapat namun kan tadi bilangnya go to travel 50% memberikan subsidi 50% dari total biaya sebelumnya namun biaya tersebut nominal itu lebih besar dari 60.000 yen jadi yang kita bisa pakai untuk perhitungan diskon ini dari 60.000 yen tersebut sehingga untuk diskon go to travel untuk pengurangannya yang kita ambil dari 70% dari 160.000 yen tersebut yaitu 112.000 yen sehingga biaya grup biaya dalam grup yang harus dikeluarkan setelah go to travel diskon itu sebesar 591.000 yen atau per peks nya 147.750 itu sudah perpeks untuk 2 malam dengan penginapan di Reset Niko dan juga jangan lupa juga dengan kupon regionalnya yaitu 30% dari 160.000 yen atau diskon maksimumnya yaitu 48.000 yen yang bisa digunakan di toko-toko souvenir atau restoran atau tempat-tempat yang sudah berpartisipasi go to travel di area Niko kurang lebih seperti itu perhitungannya nanti kalau misalkan ada yang masih bingung atau bisa ditanyakan di session Q&A kemudian apa sih yang membedakan kita japan private tour dengan OTA online travel agency lainnya kalau misalkan kita menggunakan online travel agency kita harus kayak research sendiri meng-compare biaya hotel dan juga mau kemana aja kita belum tahu kita harus research sendiri kita akan memaham waktu sendiri tapi kalau dari Japan of Factory kita seperti ada nomor 1 dan nomor 2 kita bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi kalian dan budget juga kalian jadi misalkan ada satu grup saya mau pergi ke Okinawa kemana aja tapi kita nggak tahu tempatnya nah itu kami sebagai travel consultant akan memberikan oh kita bisa menggunakan flight dari Tokyo ke Okinawa landing di Naha kemudian Steady Nago menggunungi Tsuraumi Aquarium Kakatori Kauri Tower dan sebagainya seperti itu kemudian dalam hal ini kita sebagai Japan Praktur kita bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa juga seperti contohnya saya dan Jonathan bisa berbahasa Indonesia bahasa Inggris dan juga berbahasa Jepang dan kemudian ada staff member kami lainnya yang juga bisa berbahasa Thailand Tagalog dan juga Mandarin jadi kita sangat terbuka dengan inquiry yang datang ke kita dan sangat sangat mudah dan bisa berkonsultasi dengan berbagai bahasa kemudian juga apa sih yang berbeda dengan online travel agency yaitu dimana kita mempunyai akses ke akomodasi yang eksklusif yang sangat susah untuk didapati yang limited misalkan seperti contoh Hoshinoya di Fuji atau juga aktivitas eksklusif seperti helikopter tour atau Tokyo Cruise B atau golf di Kasumi Gaira sehingga kita bisa membuat semua misalkan bisa membuat package tour tersebut menjadi satu dan akan mendapatkan discount go to travel yang lebih besar juga tentunya kemudian juga untuk di tahun sebelum-sebelumnya sebelum adanya travel band tahun ini karena situasi Pandebek ini kita juga sudah mempunyai pengalaman dengan customer-customer dalam berbagai negeri especially juga dari Indonesia sehingga kita bisa memprioritaskan apa sih yang biasanya mereka selalu pikirin contoh makanan halal atau tempat kebada seperti itu berikut ini salah satu contoh aktivitas eksklusif kita yang pernah kita berikan juga boleh melakukan di dalam berikut ini berikut ini Terima kasih. Jadi kebetulan waktu itu, dan orang-orang tahu kalau misalnya Syahrini suka banget sama si tas Hermes ini, jadi dia minta gitu, bisa nggak dikasih aktivitas yang menarik untuk dia gitu, terus kebetulan kita tawarin helikopter Hermes yang cuma ada lima di dunia ini, dan dia akhirnya ya mau-mau-mau langsung, akhirnya jadi ya kita arrange lah gitu, tournya di hari itu, gitu. Silahkan Bentley. Ya, jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut juga mengenai GoToTravel, atau mengenai inquiry mengenai memaksimalkan GoToTravel yang sekarang ini, bisa langsung hubungi kita di WhatsApp, number kita, atau di line at kita, yaitu at Japan Private Tour. Iya. Iya, jadi sekarang kita masuk ke sesi question and answer, layarnya mungkin di QR code kita aja kali ya, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung tanya ke kita secara pribadi. Jadi, mungkin kan kalau di sini paling cuma nanya hal-hal yang general, tapi kalau misalnya yang bersifat untuk tour pribadi, atau untuk ada rencana sendiri, silahkan bisa di line atau di WhatsApp kita. Jadi, jadi benefitnya GoToTravel itu kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga sama Bentley, sama Jonathan, kalau misalnya sama OTA itu mereka cuma bisa kasih diskon di sisi hotel aja. Tapi kalau misalnya ketika lewat kita, Ryoko Dairy 10 atau travel agent yang berbasis di Jepang dan register di GoToTravel, basically kita bisa nambah-nambahin paket itu sebanyak mungkin, dan trennya akhir-akhir ini yang ditambahin di dalam paket itu adalah untuk ngambil SIM. Karena kan untuk ngambil SIM di Jepang cukup mahal kan, sekitar 200 ribu atau ada beberapa tempat yang 300 ribu yang sampai menginap juga. Jadi, selama itu dijadikan paket sama travel agent seperti kita, kita tambahin tiket Shinkansen-nya, atau kita tambahin tiket bus, atau yang lain-lain, itu bisa menjadi produk yang bisa digunakan untuk GoToTravel. Jadi, sayang sekali kalau misalnya cuma tiket Shinkansen aja, atau cuma one way ke airport, itu nggak bisa kita jadiin paket. Tapi kalau misalnya ada hotel, ada mobil, ada Shinkansen, ada macem-macem, itu kita bisa jadiin paket, dan strength kita sih lebih di-customize. Jadi, kita mau mendengarkan kebutuhan klien apa aja, kita total-total, akhirnya di ujung-ujungnya kita akan kasih diskon, gitu kira-kira. Saya balikin ke Andi Lover dulu ya, untuk sesi tanya-jawab, dan silahkan bagaimana, mau urutannya apa, mau di-chat dulu, atau gimana, silahkan. Oke, thank you Afra, thank you Jonathan, thank you Bentley, ya, terima kasih buat presentasinya. Ini jadi, yang apa namanya, yang belum paham gitu ya, mungkin yang udah research terus udah paham juga mungkin udah banyak, tapi buat yang nggak sempat research kan agak bingung juga gitu ya, kalau masuk ke website-nya, go to travel, terus pengen tau gimana. Nah ini, presentasi malam ini cukup membantu lah, ini sangat membantu kita untuk paham lebih lanjut gitu. Untuk tanya-jawab, karena ini udah dibuka gitu ya, silahkan aja, nggak perlu lewat chat, yang mau tanya boleh nyalain mic-nya. Atau gini deh, sorry-sorry, supaya nggak chaos. Jadi, ini kayak sekarang kan udah ada yang nanya nih, April Naldimantau gitu ya. Jadi, kalau ada yang mau tanya, mungkin boleh diketik dulu di chat, nanti kita akan go through satu-satu gitu. Oke, pertanyaan pertama ya, kita langsung aja. April Naldimantau. Oke, kalau mau ke Tokyo dari Fukuoka, termasuk lokal transport, pesawat, dan hotel, apakah bisa? Ini maksudnya, apakah bisa menggunakan subsidi go to travel gitu ya? April Naldim? Mas, mbak, mungkin boleh nyalain mic-nya. Masih ada nggak orangnya? Ada, masih ada. Oh, ada. Nah, itu mesti di-unmute dulu. Coba saya ask to unmute ya. Iya. Lagi di kresa katanya. Oh, lagi di kresa. Oh, oke. Oke, 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 oke. Tapi maksudnya begitu ya. Maksudnya apakah bisa menggunakan subsidi go to travel ya? Iya. Iya. Oke, silahkan Afra dan tim. Jadi, kalau misalnya, ini bisa, kalau transport, pesawat, dan hotel, itu bisa. Pokoknya yang penting itu sebenarnya ada hotelnya, atau ada tour program. Itu, kalau ada antara itu dua itu, itu pasti bisa kena go to travel. Cuma kalau misalnya kayak, kalau misalnya kalian, let's say, kalian book sendiri, local transportnya, interesting concern, atau bus, atau misalnya kalian book pesawatnya sendiri, itu nggak akan kena. Cuma hotelnya yang bisa. Tapi kalau kalian pesen book bareng-bareng, lewat kita anggapannya, itu semuanya bisa kena go to travel. Jadi, diskonnya makin besar. Sedikit tambahan aja, kan kalau misalnya pulang hari, sama ada menginap, kalau ada hotel kan pasti dianggap menginap. Diskonnya tuh bakal lebih banyak lagi dengan hotel. Jadi, kalau selama ada hotel di paket itu, itu akan direkenai sebagai satu malam, inside of one day trip. Jadi, sebaiknya kalau ada hotel, ya itu diskonnya lebih besar. Jadi, itu tips dari kita, selama masukin hotel, itu untuk maximize discount atau subsidi dari government-nya gitu. Karena sebagai land operator atau perusahaan tour, kita gimana sih sistemnya gitu ya, mungkin ada yang pengen tanya. Jadi, itu caranya kita memberikan invoice ke orang yang akan diberikan diskon subsidi sama government itu setelah didiskon. Nah, diskonnya, sisa uangnya lagi itu dari mana? Kita tiap bulan kita bikin report ke government, nanti uangnya itu dari government langsung ke perusahaan kita. Jadi, sistemnya seperti itu. Jadi, kita juga sebagai perusahaan travel, kita memang harus nalangin sekitar satu bulan si uang diskonnya itu gitu. Tapi, dengan keadaan corona gitu kan, untuk beberapa bulan juga kita hampir tidak ada penjualan. Makanya, pemerintah melakukan program go to travel ini untuk nge-boost domestic market gitu. Karena selama ini kita juga fokus di international client, tamu-tamu dari luar negeri. Terus, jadi kita juga mau coba untuk orang-orang luar negeri yang tinggal di Jepang dan seorang klien-klien Jepang juga. Karena program ini pasti win-win solution untuk kita sebagai company dan untuk user yang menggunakan jasa kita gitu. Ada tambahan lagi nih dari April Naldi, katanya kalau benefit untuk JPT-nya gimana tuh gitu. Oh iya, benefit kita sih memang selama kita jualan as a product, kita akan dapat subsidi dari government. Jadi, ya sama-sama simbiosis mutualisme lah istilahnya gitu. Semoga menjawab. Oke. Afra, tadi di berita pagi itu kalau nggak salah, saya sempat dengar gitu. Katanya travel agent tuh punya kuota ya. Jadi istilahnya ada travel agent yang udah menolak untuk melayani karena kuota subsidi go-to travel-nya udah habis. Itu bener apa nggak sih? Oke. Siapa yang mau jawab nih? Ben? Ya, itu jadi benar kuotanya. Setiap travel agent tuh punya kuota sendiri. Oke. Dan jadi misalkan seperti yang diberita travel agent itu, mungkin karena dia memang sudah sangat terkenal di dunia domestic travel, jadi banyak tamu yang menggunakan servis mereka, sehingga kuota mereka juga sudah habis. Dan mereka, jika kuota mereka sudah habis, mungkin mereka bisa meminta ke government lagi. Tetapi government akan melihat report yang terlebih dahulu untuk apa saja sih yang udah digunakan. Oke. Betul. Jadi, kalau kita lihat di berita, siapa ya, Rakuten Travel, EQ, gitu-gitu, sama beberapa perusahaan online travel, memang kuotanya sudah habis. Tapi government juga akan memberikan tambahan lagi. Biasanya sih dua bulan ya, Ben, ya, untuk dapat subsidi untuk lot. Nah, itu gimana sih cara menentukan kita dapat subsidi berapa? Kebetulan JPT dapat beberapa juta yen uang alokasi untuk subsidi itu. Dan itu tuh ditentukan dari nilai sales kita tahun lalu di 2019. Jadi, kebayang nggak kalau misalnya kayak JTB yang punya toko banyak, mereka tuh lotnya paling banyak, gitu. Tapi JTB lebih banyak ke produk-produk yang mereka sudah buat dari awal. Jadi, bukan seperti apa ya, bukan lebih ke customize, gitu. Kecuali memang minta ke mereka untuk dibuatkan customize, gitu. Jadi, perusahaan-perusahaan kayak kita yang emang kecimpung di customize tour, kita punya alokasi subsidi juga masih sangat cukup, lah, gitu. Dibanding OTA, OTA. Karena kalau OTA kan mereka langsung potong. Tapi kalau misalnya cancel, nanti lot si Yosangnya itu nambah lagi, gitu. Jadi, emang fluktuatif sekali, gitu. Cuman pemerintah berita terakhirnya, mereka akan mengecepat penambahan subsidi itu, gitu. Oke. Tapi kalau JPT masih bisa lah ya, berarti ya? Masih bisa. Masih bisa, oke. Itu ada klien tuh, potensial klien. Itu mungkin dibahasnya ini ya, offline kali ya. Tapi mungkin bisa dikasih tahu, kalau mau kontak, kontaknya ke siapa? Silahkan, Joe. Jadi, untuk kontak, ini bisa langsung di-scan aja QR code-nya, either WhatsApp atau lain, nanti bakal bisa langsung message kita. Langsung message tim JPT. Nanti di sana bisa dibahas lebih lanjut. Oke. JPT nih, sorry nih. Soalnya, tadi kan contoh kasusnya langsung si Harini nih. Tapi yang namanya si Harini kan cuma ada satu ya di dunia ya. Iya. Kalau buat kita kebanyakan nih yang di ICJ, Sebenarnya JPT ini ada kayak minimum charge atau minimum value dari travel-nya atau gimana? Atau terkait dengan go to travel ini mungkin lebih fleksibel atau gimana? Coba mungkin Afra bisa jelasin. Oke. Ini saya yang jelasin ya. Jadi, mungkin JPT dikenal di Indonesia gitu ya. Nggak tahu sih di Jepang kayak gimana. Kita dikenal handle beberapa public figure atau beberapa politisi gitu. Jadi, image-nya kesannya emang kita fokus di high-end tours gitu. Tapi sebenarnya klien-klien yang high-end tours gitu juga mungkin cuma sekitar 30% dari klien kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang emang tidak di-expose dalam social media kita, Mereka juga sangat spesifik. Saya mau tinggal di hotel ini, saya mau seperti ini, itinerainya tolong diatur, dibuatkan quotation. Itu kita oke gitu. Jadi, kita juga nggak ada minimum fee berapa harus menggunakan. Tapi kita punya price list misalnya kalau mobil 12 jam itu berapa. Apa namanya, guide itu 12 jam berapa. Jadi, itu udah termasuk di biaya service handling kita gitu. Itu cara kita membuat, menghitung service kita. Jadi, satu hari pun atau dua hari itu juga bisa. Lalu, ada juga kayak image kita menolak gitu. Atau pernah denger sih gitu. Kita nggak bisa untuk restoran yang di bawah bintang tiga. Nggak juga kok. Karena banyak juga klien-klien kita yang memang, apa namanya, kalau misalnya mereka request-nya di hotel A atau hotel B, kita akan berikan quotation dengan hotel yang mereka request dari awal gitu. Oke. Jadi, buat teman-teman yang mau cobain JPT, boleh loh. Silahkan, silahkan itu di scan QR code-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih di chat dari Vivi. Maaf, saya kurang paham kalau perjalanan satu hari bukannya tidak ada hotel. Tapi kenapa ditanggung? Silahkan. Silahkan. Jojo kali ya. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi itu kalau perjalanan satu hari memang tidak ada hotel. Tapi, kalau misalnya booking tour package untuk yang satu hari, misalnya day trip dari Tokyo ke Kamakura, itu bisa dapat diskon go to travel. Jadi, kalau misalnya mau perjalanan satu hari, itu bisa kita bikin itinerary sesuai mau kemana aja gitu misalnya. Nah, itu baru bisa asal dari kita. Asal, maksudnya asal, gimana ya bilangnya ya? Jadi, selama itu berangkat dari tempat yang sama, terus balik ke tempat yang sama, terus habis itu ada tujuan untuk jalan-jalan, jadi bukan untuk transportasi one way. Jadi, memang ada tujuan tour. Karena itu kan juga namanya jalan-jalan higai ripuran, atau mau pakai onsen, atau ke museum. Itu kan adalah salah satu produk travel agent yang konvensional gitu. Nah, tapi sayangnya, kalau misalnya tidak ada penginapan, subsidi pemerintahnya lebih kecil. Satu orang itu maksimum 10 ribu yen, termasuk kupon. Dan kalau misalnya ada penginapan, jadinya up to sampai 20 ribu yen gitu. Jadi, itu aja sih yang membedakan. Kalau misalnya ada hotel, kita lebih banyak bisa ngasih subsidi yang diberikan pemerintah lewat perusahaan kita. Semoga menjawab. Oke. Mbak Vivi gimana? Udah oke? Masih ada nggak Mbak Vivi-nya? Ada, oke. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi lainnya? Mungkin sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman lainnya. Mungkin Afra bisa cerita, mungkin share, apa, antusiasme orang Indonesia di Jepang, atau foreigner di Jepang lah ya. untuk menggunakan go-to travel itu sebenarnya seperti apa sih? Oke. Antusiasme orang Indonesia mungkin belum sebanyak orang Jepang, karena orang Jepang kan juga lebih aware ya. Karena kan ini komosinya semuanya dalam bahasa Jepang gitu. Jadi, bukan yang saya bilang, apa, warga-warga asing itu nggak bisa bahasa Jepang. Cuman memang government lebih fokus ke domestic market gitu. Mereka tidak membuat kayak poster-poster yang ditulis dalam bahasa Inggris. Itu aja sih contohnya. Jadi, memang kita lebih dapat banyak toyawase atau inquiry dari orang-orang Jepang gitu. Karena kita juga mencoba melakukan email atau promosi dalam bahasa Jepang via line kita, atau via extended network kita, atau klien-klien luar negeri yang tinggal di sini gitu. Jadi, dan, ya, apa namanya, bagusnya sih dengan program ini, jadi ini buat kita sih sangat membantu sekali gitu. Karena, yang kita tahu, airport masih ditutup dari tanggal, dari bulan April sampai hari ini, bisnis trip atau visa turis masih belum bisa masuk ke Jepang. Yang bisa masuk cuman bisa dengan alasan medical atau memang yang punya residence card atau zahidu card gitu. Jadi, buat kita sangat, apa ya, ya, salah satu industri yang terpukul sih gitu. Oke. Sayang juga ya, apa namanya, yang pakai nggak banyak gitu ya. Padahal ini kan, sebenarnya kan, terbuka untuk semua gitu ya. Betul, betul sekali. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, dari Mbak Gita Nirmala Sari. Ada batasan usia minimal, nggak, untuk dapat diskonnya ya. Misalnya, untuk anak, apa sudah dihitung, mendapatkan diskon, go to travel. Silahkan. Ben, boleh. Untuk minimal umur, di sini tidak ada. Jadi, jika misalkan, ada keluarga yang mempunyai, bayi berusia umur satu tahun, itu pun akan dihitung sebagai satu orang, dalam diskonnya. Oke. Dengan, apa, jumlah yang sama juga gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi, selama, pembuktiannya itu gimana sih, maksudnya, berdasarkan, nama, atau jumlah tiket, atau gimana sih? Karena, kalau misalnya hotel kan, booking kan atas satu nama doang ya, mestinya ya. Iya. Gimana itu? Betul. Oke. Kalau misalnya gitu nanti, kalau misalnya memang ada hotelnya, hotelnya tuh akan ngecek, berapa orang yang akan check-in gitu, biasanya. Tapi, kalau misalnya untuk day tour, ya palingnya, mobil yang akan ngecek gitu. Tapi kan Jepang kan, as kita tahu semuanya, semua asas percaya ya. Maksudnya, kadang-kadang kita belanja, tax refund, keluar negeri, kan barang kita bawa keluar, itu kadang-kadang nggak dicek. Jadi, memang ada loophole-nya sih gitu, dari segi itu. Tapi, ya, kalau misalnya hotel, biasanya akan dicek gitu. Apakah akan sebanyak itu orangnya yang check-in? Oke. Thank you. Next ya. Iya. Itu jadi, Mbak Gita, anaknya boleh tuh, anaknya bisa dapat subsidi. Mas. Oke, next. Dari Mas Roy Raja. Apakah diskon go to travel beraku untuk tiket masuk ke tempat wisata? Ini kayak dites ya kita ya? Iya, kayak dites. Jadi, mungkin ada yang tahu, apa namanya, saya kenalkan saja, Mas Roy Raja ini adalah director of sales dari Ritz Carlton Niko, hotel yang baru buka di Tochigi, dan propertinya sangat oke sekali. Kita juga diberikan kesempatan untuk membuat konten syuting di sana. Dan, apa namanya, saya jawab deh sekalian pertanyaannya, apakah diskon go to travel itu untuk tiket masuk ke tempat wisata? Tentu bisa, asal tempat wisata itu terdaftar sebagai tempat yang digunakan untuk kupon yang poster biru, yang tadi Jonathan atau Jojo jelaskan di slide. Jadi, kalau misalnya, contohnya kayak Tokyo Skytree ya, Jo, itu bisa digunakan untuk go to travel gitu. Jadi, sebelumnya, baiknya kita cek, kita cek dulu apakah kupon itu bisa berlaku di sana atau tidak. Nah, kebetulan kalau di Ritz Carlton Niko, semua restorannya sudah didaftarkan. Jadi, kalau misalnya menginap di sana, bisa makan di hotel dengan kupon tersebut. gitu. Kira-kira apakah menjawab Mas Roy Raja? Ya, terima kasih, Afra. Ini pertanyaan titipan nih, kayaknya nih. Enggak sih, sebenarnya itu dapat pertanyaan langsung dari teman barusan tadi sore. Jadi, ya sekalian aja menanya di sini. Iya, becana Mas, becana. Oke, silakan, silakan selanjutnya. Ada lagi enggak yang mau? By the way, Efra, kalau misalnya nih, ada, ini enggak, suggestion enggak? Misalnya, kan banyak orang yang sebenarnya belum, belum apa ya, belum mau, belum mau dalam pengertian, belum berani untuk traveling jauh. Ya, terutama dengan menggunakan public transportation. cuman kan, ini kan tiket, ini kan juga bisa dipakai untuk traveling di dalam kota ya? Betul. Iya kan? Afra dan tim ada ini enggak? Ada mungkin saran enggak? Misalnya, untuk teman-teman yang di Tokyo deh, yang di Tokyo terus, enggak mau traveling keluar Tokyo gitu ya, jadi misalnya cuman mau pakai di dalam Tokyo, let's say, I don't know, nginep di Odaiba atau di mana, itu bisa enggak sih seperti itu? Oke, Jojo kali ya, mau jawab? Bisa harusnya. Hah? Harusnya? Maksudnya gini-gini. Kalau enggak bisa, gue tagi loh. Jadi, ya, itu, memang Zahir Yoker itu akan dicek. Oke. Tapi kalau misalnya, Bu, misalnya dari booking.com atau misalnya dari Expedia lah, kasarnya ya, booking dari manapun, itu nanti juga bakal dicek di akhirnya datangnya dari daerah mana. Iya, jadi, kita sebagai apa, tour operator, kita itu diberikan kewajiban untuk ngecek kalau misalnya ini adalah Japan Residence. Kalau misalnya emang turis yang kejebak dan belum keluar-keluar dengan turis visa, basically kita enggak bisa kasih diskon ini. gitu, nah, kalau misalnya tinggal di Tokyo, terus habisnya mau nginap tiga hari di Odaiba, kalau misalnya ada hotel dan menginap, itu diskonnya yang 20 ribu, maksudnya subsidi pemerintahnya 20 ribu, kalau misalnya mau jalan pulang hari-pulang hari aja, misalnya hari ini mau ke Asakusa, gitu, terus besoknya mau ke Odaiba, besoknya lagi mau ke Sanrio Puroland atau ke Disneyland, gitu, satu hari-satu hari itu juga ada subsidi dari pemerintahnya. Tapi apa yang harus dimasukin? yang harus dimasukin adalah transport, jadi kayak private car. Misalnya itu juga ada, akhir-akhir ini kan karena corona banyak yang camping atau kayak lebih ke nature activities. Nah, dengan seperti itu juga mobil transport untuk pulang pergi dari rumah ke luar kota itu juga bisa kita masukin ke Go to Travel campaign ini. Jadi, kita juga sebagai company pas kita melakukan report ke pemerintah itu jadinya jelas. JPT nggak ada bikin paket yang bisa ditawarin ke ICJ? Ada, tentunya. Paket-paket kita sudah bisa di booking online dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayar pakai credit card juga. Tapi, untuk Go to Travel ini kita belum punya sistemnya online, jadi bisa kasih tahu kita, oh saya mau paket ini di website, nanti kita hitung Go to Travel kita bakal kirim invoice-nya secara terpisah gitu. Jadi, ada di japanprivatetour.com bisa booking online experience mau kota mana, mau udah berangkat dari mana, itu bisa kita di-sort di website kita. Tapi, please, kalau mau pakai Go to Travel tolong jangan dibeli online gitu aja sih. Oke. Mana ada lagi yang mau di- Ini malam ini pada malu-malu nih nanyanya. Biasanya kalau ICJ Classroom nanya banyak. Ya mungkin pada konsernya, kalau misalnya saya pergi, saya bisa dapet diskon berapa sih? Kalau misalnya saya mau ke sini, dapet diskon berapa? Mungkin kalau emang nggak apa namanya, kan tanggal gitu kan, private information, silahkan add WhatsApp kita atau add line add kita, nanti kita akan bantu bales, kita akan coba check-in kira-kira berapa sih jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk trip masing-masing gitu. Oke. Sambil tunggu lagi nih, kali-kali ada yang tanya. apa ya, tanya apa ya. Lumayan loh, hari ini 31 orang lebih dari pada yang ini ya. Ayo, jangan malu-malu. Kalau oke, misalnya nih, kalau cuma buat makan gitu bisa nggak sih? Oke, maksudnya untuk makan gimana ya? Makan misalnya di restoran, misalnya let's say makan di restoran di hotel misalnya. Ya. Itu sayang sekali nggak bisa, kecuali hotelnya kita masukin. Jadi, hotel yang udah termasuk paket dinner, hotel yang udah termasuk paket breakfast, itu baru bisa. Karena itu dianggap travel gitu. Kalau misalnya makan aja kan itu ada program pemerintah yang lain namanya GoToEat. Kita juga nggak terlalu familiar gimana prosesnya, tapi itu sedang baru mulai dijalankan gitu ya. Dan ya, jadi kalau misalnya mau lewat kita, selama itu ada hotel, selama itu ada transportasi yang digabung as a package dan bisa di-customize, itu bisa kita aplikasikan untuk subsidi ini. Itu kayak apa, oke, ini saya baru tahu juga nih yang GoToEat itu. Itu kalau dikombin itu bisa. GoToTravel dikombin dengan GoToEat itu gimana sih? Nggak bisa. Iya, karena kalau misalnya hotel, kita makan di hotel. Yang harus bayar makan itu kita sebagai travel agent ke hotel. Jadi kita bayar akomodasi plus makan. Tapi kalau misalnya GoToEat itu kan user langsung. Jadi nggak bisa digabung. Payment-nya juga nggak bisa digabung gitu. Oke. Oke, jadi kalau kayak GoToEat itu juga nggak mungkin bisa booking atau pakai itu lewat travel agent lah ya. Harus langsung gitu ya. Tambahan fair. Tambahan fair buat GoToEat itu setahu gue itu kita booking-nya tuh kayak lewat website. Kalau hotel kan misalnya lewat hotel.com atau booking.com kita booking-nya lewat tabelok gitu. Jadi tabelok itu sudah ada. Kalau ke websitenya langsung ada kok tulis GoToTravel. nah itu kalau nggak salah poin-nya itu nanti ke T-point. Ke T-point? T-point gitu. Jadi misalnya kita jadi supaya bisa nge-record transaksi kita itu kita booking-nya mesti lewat tabelok gitu. Jadi nanti restaurant itu langsung kayak nanti kasih mereka subsidi itu gitu. Jadi misalnya di Srivian nih dimasukin ke T-point kita gitu. Oke. I see. Halo? Cuma bisa T-point? Iya. Atau bisa pilih? Nggak tahu belum. Kemarin cuma singkat coba riset sedikit nah itu sih dapatnya mungkin masih lebih banyak lagi jenis-jenis lain kali ya. Itu. Oke. Kita nggak terlalu familiar tentang go to eat tapi kira-kira seperti itu kalau ditanya bisa digabung apa enggak karena cara booking-nya beda cara pembayarannya beda nggak bisa digabung jadi kalau misalnya mau digabung digabung sama hotel atau digabung sebagai paket tapi kita harus yang bayarin ke restoran baru kita hitungin subsidinya gimana gitu. Subsidi go to travel ini bisa dipakai di Airbnb? Kalau Airbnb-nya participate bisa. Tahunya gimana? Tahunya Airbnb participate? Ada list-nya sih ya kita bisa cek biasanya. Ah, I see. Karena ada Airbnb yang bisa memberikan langsung. Ya, David ya Aritamat propertinya juga terdaftar sebagai go to travel katanya. Iya, kayaknya udah Oke. .com semua juga begitu sekarang kan. Iya. Berarti kan nanti kan dibilang subsidi itu maksimal 20 ribu gitu ya per orang per hari gitu ya. Per orang per hari. Jadi kalau misalnya satu kamar bertiga itu paling untung sih misalnya mau tinggal di Ryokang gitu. Kan jadinya sampai 60 ribu satu malam. Nah 60 ribu itu semuanya gak berbentuk diskon seperti tadi yang dijelaskan sama tim kita. Ada yang berbentuk kupon sama ada yang berbentuk diskon. Tapi kan intinya kalau misalnya kita jalan kan pasti kita akan keluar uang untuk makan minimal. Misalnya uang untuk pergi ke tempat atraksi setempat atau misalnya untuk belanja. jadi itu juga bisa digunakan. Jadi kenapa government melakukan itu? Di kuponnya itu bakal ada tulisan stiker di mana Todo Fukeng yang bisa digunakan. Gitu. Jadi mereka tuh bener-bener mau membantu orang-orang usaha-usaha kecil setempat untuk bisa naik lagi penjualannya. Oke. Terus ini tuh ada ini sampai kapan sih sebenarnya program ini? sampai duitnya habis atau ada jangka waktu tertentu? Ada jangka waktu tertentu sampai tanggal 15 Januari ya Ben ya? Oh cuma sampai Januari. Sampai tanggal 15 Januari terus tapi kalau misalnya yosangnya atau subsidi udah habis kita juga bakal stop jualan. Gitu. Perusahaan-perusahaan lain juga akan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya memang sangat membantu ekonomi istilahnya kan negara lagi cetak uang-uang baru gitu kan untuk subsidi-subsidi ini bukan hanya go to travel tapi subsidi yang lain. Jadi apa namanya kita bisa kita bisa aplikasi untuk subsidi tambahan. Ketika itu di-approve kita bakal jual lagi. Seperti travel kita yang online travel agent atau yang dikenal OTA itu. gitu. Berarti ya mesti cepat-cepat ya. Iya. Terus misalnya kita mau planning untuk pakai ini di bulan Desember itu dari sekarang booking itu udah bisa. Bisa. Boleh banget. Dan itu subsidinya jadi yang kita bayar itu sudah setelah subsidi. Betul. Yang dibayar ke kita setelah subsidi nanti kita dapat sisa subsidi-nya dari government yang satu bulan sekali gitu. Oke. I see. Jadi emang lebih enak lewat travel agent ya. Berarti ya. Betul. Lebih stress. Kita yang susah kan tapi jadi harus booking. Sorry. Gue refresh. Jadi emang lebih enak pakai JPT gitu ya. Oh iya. Itu kayaknya lebih enak didengar ya. Oke. Ini udah ada lagi nih yang tanya nih. Mbak Vivi lagi oke. Jadi go to travel ini hanya bisa dipakai lewat travel agent saja ya. Oke ini agak nyambung nih dengan bercandaan kita barusan. Silahkan. 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 Ada yang mau jawab? Jadi ini sebenarnya go to travel ini kalau misalnya misalnya kita lihat booking.com atau misalnya Expedia ini sebenarnya itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya menggunakan travel agent itu kalian bisa gabung-gabungin dengan yang lain nanti semakin jadi semakin besar itu semakin gimana anggapannya semakin besar total biaya travelnya discordnya juga makin besar. Jadi dan kalau misalnya lewat travel agent misalnya kita mau ke USJ kalau beli tiketnya langsung itu nggak bisa dapat go to travel. Tapi kalau misalnya disatuin dengan hotel atau dengan hotel dan transportasi misalnya itu semuanya bisa kena go to travel. Oke. Ya lebih disarankan pakai bukannya nggak bisa tapi disarankan lebih benefitnya lebih banyak kali ya. Bisa dibilang begitu ya kalau pakai travel agent ya. Oke. Kalau ada sepi di negara ya sama-sama kita pake lah dan kita share untuk member member ICJ bisa kontak kita lebih mudah dengan bahasa Indonesia dan pastinya kita bisa customize gitu. Oke. I see. Boleh nambahin mungkin disini secara saya dikerja di hotel ya just for information OTA ini punya beberapa batasan ya dalam pemberian diskon. Jadi kemarin itu pemerintah Jepang kan keluarin info kalau EQ dan Rakuten tiba-tiba nggak bisa punya diskon sebesar booking langsung ke hotel atau booking via travel agent. Meskipun pagi ini ada revisi lagi berita kalau EQ bisa balik lagi ke awal tapi Rakuten dan relax belum. Jadi ya sebenarnya memang akan lebih baik ketika pembelian produk ini dan nanti pengapus yang gue travelnya itu melewat travel agent sih. Itu kalau aku bisa share ya. Betul. Karena Rakuten juga cuma satu member cuma bisa sekali belinya. oh gitu? Iya. Karena memang sih untuk daftar kita untuk daftar budget dari subsidi dari negara ini sekitar waktu lebih dari satu bulan ya Ben ya untuk sampai ini turun gitu jadi baru kita terdaftar untuk si go to travel ini gitu. Oke tadi itu Mas Roy ada bilang EQ EQ itu apa sih? Sorry gue nggak nggak paham EQ juga adalah OTA online travel agent tapi salah terpilih bintang 5 sama Ryokang-Ryokang yang bagus gitu. Oke 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 iya jadi yang memang kalau di Jepang yang di dalam berita itu yang disebut adalah EQ booking.com Rakuten Rako Yes Oke next question nih ada ya dari Midori-san Hi Midori mau tanya ada rekomendasi hotel di daerah Kanto yang bisa menginap dengan PET transportasi dari JPT apakah boleh bawa PET juga? Thank you Oke di aku jawab ya boleh? Silahkan kalau misalnya di Tokyo ada hotel baru namanya Kimton di Shinjuku mereka punya beberapa rooms yang boleh untuk PET terus kedua kalau misalnya mau agak jauh di My Hama Hotel Sheraton yang di Disneyland Resort itu juga ada beberapa rooms yang boleh sama PET tapi kalau mau lebih jauh lagi di Fuji di Kawaguchi ada beberapa rooms yang oke sama PET juga jadi kalau misalnya mau detail kira-kira mau di daerah mana silahkan kontak kita langsung dan kita akan kasih tahu beberapa hotelnya gitu terus transportasi dari JPT apakah boleh bawa PET juga nah kebetulan kita ada subsidiary company kita ada hire atau transportation company kita di Tokyo ada 10 mobil kita boleh sama PET di dalam mobil selama gak ada damage dan gak ada meninggalkan bau atau cleaning piece yang terpisah basically kita oke sama PET gitu di dalam mobil itu ada charge tambahan enggak atau dianggap itu satu orang satu peks tergantung itu keluarga atau bukan gitu ya kalau ada Zahriukart atau ada pasku mungkin bisa oke gitu Medorisan semoga menjawab ya gimana ada lagi ada lagi yang mau bertanya ayo loh jangan malu-malu atau ada yang mau share pengalaman tips kayak tadi mas Kroy tadi atau ada yang mau share siapa udah pernah pakai go to travel dari mana misalnya kayak pakai online yang QR code yang coupon elektronik itu susah atau gimana kan pasti banyak case-case yang menarik gitu kalau bukan cuma pertanyaan silahkan di-share juga ke kita thank you sesama pebisnis juga gak apa-apa loh kalau mau sharing kalau ini mungkin agak-agak beda dikit gitu ya sama go to travel itu waktu itu saya pernah lihat ada yang kereta kereta yang biayanya sampai berapa tuh 2 juta yen yang dari Tokyo sampai ke ke Hokkaido kalau gak salah oh bukan-bukan dari Hakata namanya Seven Stars itu di Kewtwo jadi kita kebetulan salah satu agent di Jepang itu cuma ada tiga agent yang bisa jualan JR Q7 Stars itu kayak oriental expressnya di Eropa gitu kira-kira kira-kira satu orang satu jutaan harga tiketnya dan itu kita jual paket sama hotel sebelum dan sesudah jadi dua orang sekitar 2,2 juta ya Ben ya kira-kira ya sekitar segitu harganya tapi itu sangat worth it makanannya itu dipilihin yang the best on board jadi satu malam pertama itu nginepnya di kereta malam kedua itu nginepnya di Ryokang di kota Yufuing malam ketiga nginepnya di kereta lagi terus habis itu balik ke Hakata jadi start di Hakata selesai di Hakata kenapa namanya Seven Stars karena di Kyushu itu ada tujuh prefecture Seven Stars itu punya dua trip ada yang 4 hari 3 malam sama yang 2 hari 1 malam 4 hari 3 malam itu meng-cover semua prefecture di Kyushu kecuali Nagasaki sama Saga nah yang Nagasaki sama Saga itu harus naik yang 2 hari 1 malam naik kereta yang di weekend jadi basically kereta ini berangkat setiap minggu sekali nah untuk orang-orang Jepang ini adalah dibuka loteri 1 tahun 2 kali tapi kalau misalnya via Jepang Private Tour tanpa loteri kita bisa nabil kamar ini dari jalur belakang karena kita punya kontrak eksklusif sama JR Kyushu jadi kalau ada yang menarik silahkan dan tentunya ini adalah paket dan bisa juga diaplikasi dengan Go to Travel totalnya adalah 6 hari 3 malam jadi total diskonnya bisa sekitar berapa 120 ribu ya subsidi yang bisa dipakai untuk program Seven Stars ini tapi mungkin kalau orang yang mau jalan-jalan pakai Seven Stars nggak butuh subsidi tapi kan lumayan itu duit ya betul dia bisa pakai untuk yang lain lagi betul ini ada Mbak Vivi tanya lagi ini tadi udah dijawab Mbak tapi mungkin kita tadi kalau nggak salah nih dibilangnya nggak bisa ya nggak bisa digabungin ya Go to Travel dengan Go to Eat iya betul karena kalau Go to Travel itu sendiri-sendiri gitu iya gitu jadi kalau misalnya mau pakai Go to Travel itu mungkin jumlah diskonnya lebih besar karena kita harus gabungin semuanya makan, hotel, transportasi baru kita bayarkan ke hotel baru kita berikan diskon dari tour company ke user gitu cara satu-satunya jadi sayang sekali tidak bisa digabung oke nah gini dong ada lagi yang nanya dari Michael oke selamat malam malam saya photographer inbound nama saya Michael Calbera apakah course photography saya bisa digabungkan dengan course dari JPT untuk klien ke depannya private transportasi mungkin masuk ke travel experience terima kasih ini maksudnya kalau digabungin kan itu masalah bisnis lah ya tapi ini maksudnya kaitannya apakah itu bisa dapat subsidi gitu betul harusnya begitu ya pertanyaannya oke ya pertanyaannya terkait subsidi oke gimana gimana oleh dari Ben ya jadi tentu di course photography dengan travel misalkan ada klien dan paket travel dengan kliennya pasti bisa melawati kita jadi sehingga dengan menggunakan paket-paket dari kita diskaun subsidi dari go to travel bakal lebih besar juga itu sudah pasti bisa karena trendnya yes oh trendnya sorry sorry go ahead trendnya yang tadi aku saya sempat kasih tau di awal bukan cuman activity atau kayak narai goto kayak learning process sim aja bisa dimasukin gitu istilahnya karena itu ada ada menginapnya ada transportasinya selama itu dijadikan paket yang memang ada orang yang pindah dari kota ke kota lain itu bisa dianggap sebagai apa ipaku yang satu malam menginap jadi tentu aktivitas-aktivitas di dalam situ boleh dan kalau misalnya mau tertarik jadi vendor atau menjadi agent juga jadi biar via kita dan kita gunakan subsidi tentu apa namanya silahkan kontak kita langsung boleh via whatsapp atau boleh via line semoga menarik juga ya ini gue buka ini deh course photography juga yang jual JPT kalau day trip yang tadi itu kan 10 ribu per orang kalau misalnya yang menginap yang 20 ribu jadi tergantung apakah menginap apa tidak menarik ini sebenarnya ini membantu banget gak sih maksudnya subsidi apa yang dilakukan sama pemerintah Jepang ini membantu banget gak sih buat pelaku usaha para wisata buat kita sih ada significant inquiry nambah itu iya tapi kan yang kita tahu Tokyo itu baru masuk tanggal 1 Oktober jadi cukup elat sih kalau misalnya berbulan Juli pastinya kita udah bisa bergerak lebih cepat gitu jadi sayang sekali ada pertanyaan ada pertanyaan tuh request tepatnya dari Pak Jono materi presentasi Go to Travel ini bisa di-share gak silahkan Dan nanti nanti kita bisa di-share juga materi ini di dalam grup ICG-nya kita bisa upload materi presentasi hari ini jadi bisa nanti kalau mau butuh referensi ke Go to Travel lagi dari kita bisa langsung lihat file-nya aja Oke thank you nanti di-upload aja ke Google Drive terus link-nya di-post di halaman event Oke karena attached PDF gak bisa jadi di-upload dulu By the way ini tuh sinyalnya jelek apa gimana sih? Enggak kok masa sih? Enggak ya? Apa di tempat tempat gue ya? Sinyalnya kayak nge-lag gitu di tempat teman-teman enggak ya? Enggak di sini enggak Oke oke ini ada pertanyaan nih kayaknya buat Benti nih pertanyaannya oke dari Rara ini sebenarnya chance untuk bekerja sama banyak sekali ya pelaku usaha lainnya bisa juga untuk promosi go to travel ke challenge customer lalu untuk pembayaran dan menyatukan service dengan course trip lainnya bisa dilempar ke JPT betul begitu ya hahaha ya terima kasih Kak Rara pertanyaannya betul seperti itu jadi misalkan misalkan ada klien yang mau melakukan experience seperti membuat pot keramik Jepang tentunya mereka akan bakal order package tersebut dengan hotel dan transportasi melalui kita dan kita akan bakal yang akan bakal bayar langsung ke vendor membuat pot tersebut jadi secara tidak langsung juga bakal membantu usaha mereka juga itu kalau mau kerjasama kontak siapa oke kalau mau kerjasama boleh di line atau via whatsapp juga nanti kita kasih tau sama tim partnership atau tim operation team soalnya hari ini kita lebih banyak di planning nanti kita bakal kenalkan sama yang apa namanya responsible person in charge dari tim kita oke thank you thank you itu teman-teman ya ini kan yang ikut banyak nih yang pelaku pariwisata ya siapa tau melalui apa ICJ classroom ini jadi lebih banyak kerjasama gitu kan by the way kalau misalnya nih kan setiap travel agent punya jata subsidi gitu ya nah kalau misalnya jatahnya JPT habis JPT bisa kerjasama travel agent lain gak secara teknis bisa tapi benefit buat kita juga jadinya gak ada tapi kan daripada maksudnya jadi kayak profit sharing gitu itu memungkinkan gak sih kalau partnernya mau ya misalnya travel travel agent lainnya dia masih punya jatah dia masih punya jatah subsidi belum kita pikirkan sampai sana sih tapi kalau secara teknis sih pastinya bisa aja tapi pastinya semua lebih ingin menggunakan jatah masing-masing karena kita kan juga reportingnya langsung sama government dan supaya gak complicated gitu kan mungkin kita mesti cek juga sih sama tim accounting gimana baiknya tapi kalau yang saya rasa sih biasanya pada menghindar menghindari hal tersebut gitu karena complicated banget sih reportingnya ya bennya itu lumayan untuk bentarnya aja proses paperworknya cukup luar biasa dan ganti-ganti terus peraturannya karena ini adalah program pertama yang dilakukan di Jepang mungkin mas Roy juga tahu dari segi hotel seperti apa gitu kan jadi kita juga ya mencoba adaptasi aja lah sama peraturan pemerintah ini ya kita masih ada hampir 10 menit ya ada lagi yang mau bertanya kalau ada jangan malu-malu silahkan ketik di chat by the way JPT sekarang total employee ada berapa total employee ada berapa ya sekarang sekitar 10 kali ya soalnya apa namanya kalau jadi kan saya di Maha kita ada production house di Jepang gitu itu perusahaan terpisah dan perusahaan mobil juga terpisah lagi yang ada driver-driver itu nggak dihitung dalam tim JPT ini jadi terus tapi kalau misalnya ditanya JPT timnya ada beberapa orang sih gitu kalau misalnya tanya sama buyer dari luar negeri ya kita jawab oh ya tim kita banyak karena kita ada freelance guide di beberapa di kota-kota besar di Jepang kita ada juga freelance region expert itu mereka yang punya apa national license untuk apa namanya tsuyaku anna ishkaku dan kita juga ya banyak vendor kita kerja sama banyak vendor di luar Tokyo juga gitu jadi kita ya kita cukup yakin kita capable untuk ngerjain event-event besar atau proyek-proyek yang besar itu orang Indonesia ada berapa persen gak semua orang Indonesia kan gak semua orang Indonesia di JPT Bentley Jonathan terus di luar itu cuma ada Mia ya udah gak ada lagi itu sisanya orang Jepang Filipin China Inggris eh kira-kira ada sih Jepang maksudnya tapi bukan full time kita coba apa se apakah handle client-client dari semua negara bukan cuman Indonesia aja karena kita tahu juga kalau misalnya handle dari Indonesia aja kan maksudnya long weekend atau high season akan juga terbatas beberapa kali dan satu tahun jadi di low season untuk Indonesia kita fokus ke negara-negara lain yang lagi long weekend atau lagi high season gitu jadi kita kita mencoba sebisa mungkin handle semua negara di luar Jepang target kita jadi bagaimana kita cara bagi advertisingnya kita google listingnya atau misalnya kita promosi dengan menggunakan SNS seperti Instagram atau Youtube atau yang lain itu kita juga mencoba diatur supaya kita dapat mengikuti T3 negara-negara yang baru gitu oke menarik kali ini oke kayaknya udah gak ada yang nanya lagi David David mau tanya David kalau misalnya udah gak ada lagi yang mau tanya mungkin kita bisa gimana atau ada lagi yang mau disampaikan enggak sih cukup dari kita mudah-mudahan ini bermanfaat sharing untuk sama-sama gak ada kewajiban beli via JPT tapi kita sangat happy misalnya order lewat kita tapi yang penting kan knowledge sharing maksudnya kalau misalnya memang tour itu tripnya akan involve selain hotel ada baiknya menggunakan subsidi ini via travel agent gitu karena daripada pengurus sendiri jadi bisa bisa lewat travel agent supaya subsidinya lebih optimal ini saya agak-agak terdistract sama komen yang baru bingung mau tanya apa nih terima kasih sharingnya oke kalau gitu mungkin ini screen teman-teman mungkin udah semua udah scan QR code-nya bisa disimpan one day can be useful ini biar screen screen sharingnya saya matiin ya boleh oke nah jadi oke karena kita udah mau tutup mungkin saya wrap up ya boleh jadi sesi kita malam ini sangat menarik memberikan hope dari tadi waktu selama ngomong tuh gue udah mikir kayak oh gue kemana ya enaknya ya sebelum 15 Januari nih sebelum 15 Januari sebelum budget subsidi-nya di pipi habis gitu kan mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang berpikiran yang sama gitu ya anyway memang masa yang tahun yang susah buat banyak buat banyak dari kita tapi sepertinya banyak ke pemerintah Jepang ya terutama karena kita tinggal disini ya buat teman-teman yang di dunia pariwisata sepertinya ada light at the end of the tunnel so don't give up banyak hal yang mungkin ya kayak tadi dibilang sama Raga ya di chat bilang oh ini kesempatan yang baik untuk kerjasama gitu kan untuk saling kerjasama ya mungkin itu betul dan ada subsidi yang bisa dipakai sama-sama banyak hal tadi yang udah di-share sama Afra Jonathan dan Bentley kita semua sangat berterima kasih atas kemauannya untuk mulai sharing ya dan semoga itu bermanfaat buat semua biasanya kita di acara kita nyalain nyalain webcam nyalain videonya supaya kita bisa selfie sama supaya kita bisa apresiasi Afra Jonathan dan Bentley jadi sekalian aja saya minta mic-nya dinyalain kita mau apresiasi say thank you give some claps buat teman-teman dari JPT yang udah knowledge sharing thank you banget untuk sesinya malam ini buat Afra Bentley dan Jonathan thank you thank you thank you kita selfie ya buat teman-teman yang mau ikutan yang lagi nyalain thank you ada lagi yang mau nyalain webcam-nya saya tunggu 10 detik kayaknya yang lain mungkin dengerinnya sambil sambil ini kali muting saya hitung ya saya hitung 1-3 terus kita ambil selfie-nya oke 1 2 3 oke oke nah kita dulu oke oke jadi kita udah di di ujung ICJ classroom sekali lagi terima kasih banyak untuk tim JPT Japan Private Tour untuk knowledge sharing-nya buat Afra Jonathan dan Bentley dan juga terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah ikut acara ini semoga apa yang di-share bermanfaat bagi kita semua terima kasih sampai ketemu lagi di ICJ Classroom yang selanjutnya terima kasih Terima kasih telah menonton!